Kita konsisten lah ya, konsisten kata Ruh itu memang yang kita bahas Ruh yang dalam Al-Quran Bukan Ruh dalam pemahaman di luar, Ruh yang gentayangan Itu biarlah mereka yang bahas Nah Ruh itu tadi, power, energi Quran ini tadi, yang diwahyukan oleh Allah tadi Itu bisa kita terima, kita bisa serap Nah Ruh ini gak bermakna pengertian nyawa ya, seseorang bisa bergerak Karena Quran itu, energi Quran itu, itu yang kita serap Wahyu dari Allah itu tadi, Quran itu tadi Yang akhirnya kita bisa jadi nur buat kita Kemudian dia juga jadi hidayah Kecinya jadi abdi dan menyamakan suka dengan sukanya Allah Kelebihannya ketika kita sudah lakukan itu Kita bisa menghidayahi juga orang lain Kita bisa mentransfer Pertuju itu kepada orang lain Menuju sirotol mustafi dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!